bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman sebangsa sengarit gimana kabarnya dan kembali lagi di Ludwiaka video kembali lagi di tempat saya teman-teman di kandang Ludwiaka dan di kesempatan pagi hari ini saya baru saja selesai untuk memandikan sapi-sapi di tempat saya kemudian tadi baru saya kasih pakan komboran untuk sapinya sendiri yang sebelah sini lagi makan yang dua ekor ini karena memang sudah mapan jadi makannya lumayan banyak dan ini untuk komborannya saya langsung saya taruh di baknya karena kebetulan baknya sudah saya bersihkan dulu sebelum pakan saya taruh di situ kemudian sapinya juga sudah mapan jadi kita tidak perlu untuk menunggu sampai komborannya habis karena biasanya kalau kita menggunakan bak itu kita harus menunggu karena kalau tidak ditunggu kadang juga di apa ya disundul-sundul sama sapi sehingga apa embernya mohon maaf embernya itu jadi cepat rusak teman-teman jadi cepat sobek dan untuk sekarang di tempat saya di kandang Ludwiaka sapinya ada tiga ekor satu dua tiga karena kebetulan kemarin si Juna sapi jumbo yang Alhamdulillah sudah laku terjual saya pindah dulu ke kandang yang milik teman karena kebetulan disana ada kontrakan ampas tahu dan sapinya dulu dari kandangnya juga selalu diberi ampas tahu jadi kalau hanya konsentrat kayaknya menurut saya kurang jadi saya titipkan lagi di tempat teman saya nanti sebelum hari ha kita ambil kita kirimkan ke daerah Cililin Bandung Barat kemudian untuk kondisi sapinya kita pantau terus entah itu dua minggu sekali atau beberapa kita update kan kita upload di video saya di YouTube Ludwiaka kemudian kita review lagi teman-teman sapi di bagian sebelah sini kebetulan yang ini belum terlalu doyan dengan konsentrat kemungkinan juga di petaninya dulu belum dikasih konsentrat jadi perlu ngajari kalau di tempat saya meskipun enggak doyan tetap saya kasih pakan di sini nanti kalau tidak dimakan atau tidak habis kita kasihkan ke temennya dan baru nanti untuk pakan hijauan kita kasih bersama-sama ini untuk sapinya seperti ini yang kemarin dapat Alhamdulillah sudah saya mandikan meskipun belum bersih sempurna karena memang agak sulit untuk membersihkan sapi yang kondisinya sangat kotor jarang dimandikan mungkin perlu berapa kali sekitar dua atau tiga kali ini sudah tambahkan teman-teman kondisi perut masih kosong mungkin sedikit lapar juga untuk sapinya sendiri karena kemarin sore baru mau untuk makan apa pakan hijauan atau rumput odot untuk konsentratnya saya belum mau dari sebelah sini untuk sapinya sudah berisi dari bagian bokong kemudian di bagian leher juga lumayan berisi joss si malbor yang kemarin baru saja masuk di kandang nutfiaka kemudian dari postur dia termasuk panjang teman-teman dibandingkan dengan dua ekor ini lebih panjangan ini kemudian kondisinya juga lebih besaran ini karena memang belinya juga lebih mahalan yang sebelah sini jadi paling mahal ini kemudian yang nomor dua yang di bagian tengah dan paling ujung itu paling murah ketika saya beli ini seperti ini mantap sapinya tinggal penyesuaian kandang mudah-mudahan dalam kurun waktu lima hari sudah bisa menyesuaikan dengan kandang sudah duwian makan komporan sehingga nantinya pertambahan berat badan juga akan baik joss seperti ini teman-teman saya meskipun belum duwian konsentrat pakan hijauan tetap duwian alhamdulillah untuk sapinya sendiri ini perut masih kosong masih lapar sapinya belum saya kasih hijauan nanti kalau sudah kita kasih hijauan biasanya di sebelah sini agak apa ya agak enggak kelihatan ini dekok kayak gini di bagian belakang juga sudah berisi teman-teman dari atas sudah termasuk libar bisa teman-teman amati insya Allah kalau dipotong juga hasil dagingnya sudah lumayan banyak insya Allah memuaskan ini seperti ini joss ternyata di sebelah sini kalau kemarin kan warnanya masih hitam karena banyak kotoran yang menempel ternyata warnanya putih teman-teman kemudian saya bersihkan ini hingga apa bulunya agak nyangkut di kotoran sehingga seperti itu insya Allah nanti berapa hari sudah tumbuh lagi bulunya dan kebetulan tadi mau saya lihat giginya dia masih apa ya masih agak keras karena memang belum menyesuaikan dengan kandang ini dengan lokasi saya sehingga belum saya canggar atau belum saya lihat poelnya tapi kemarin ketika di pasar sempat ada teman yang lihat bersama saya tapi saya belum apa lihat giginya karena memang posisi saya di kian utara kemudian teman saya ketika nyangkut itu ternyata kepalanya ningok ke bagian selatan jadi belum kelihatan tapi kalau teman saya sudah lihat sapinya alhamdulillah sudah poel jadi sudah menuhi syarat kalau digunakan sebagai hewan kurban dilihat dari bagian kepala juga sudah cukup umur teman-teman atau umurnya sudah 2 tahun lebih ini seperti ini joss malbor termasuk lumayan jumbo menurut saya mungkin kalau teman-teman punya teksiran bisa tulis juga di kolom komentar memang kemarin sudah ada berapa subscriber berapa netizen yang ikut komen mengenai bobot sapi ini ada yang berkirakan di kisaran 400 aplah ada yang 500 ada yang 600 tapi kalau saya sebagai pemilik kalau disuruh meneksir kurang fair juga karena biasanya kalau penjual itu kalau neksir sapinya sendiri agak ketinggian jadi kalau ada juragan tertarik bisa neksir sendiri bobot atau berat badannya berapa sekitar berapa sapinya seperti ini dari agak kejauhan posisi perut kosong belum makan kita geser ke bagian depan teman-teman kita coba lihat dari bagian sebelah sini kita amati sudah berisi sudah lumayan gemuk tapi memang belum full isinya kepalanya dugul kemudian tadi di bagian keluh ini sudah saya benarkan kemudian diikatannya juga saya sudah benarkan tapi karena memang tidak ada apa tambang yang baru jadi saya gunakan tambang yang lama kebetulan di bagian ikatan leher ini ada sambungan di sebelah sini Alhamdulillah sudah lumayan gandeng untuk keluhnya teman-teman bisa mengamati kondisi perut belum makan teman-teman dan ini paling lahap kalau di tempat saya di kandang nutriaka ini sudah mulai habis untuk konsentratnya yang sebelah sana meskipun pelan tapi di habisnya banyak jauh ini cimental mampur seperti ini teman-teman yang leher mantap mungkin cukup sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih